Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar bersama guru kreatif Belajar seputar pembahasan soal dan materi-bateri biologi Seolah pada kesempatan kali ini teman-teman masih di acara prediksi soal untuk UTBK atau SBMPTN di tahun ini Yang sering keluar muncul gitu ya Kemarin saya sudah buatkan video juga Silahkan ini adalah video lanjutan membahas tentang prediksi soal untuk UTBK dan SBMPTN di tahun ini Mesti teman-teman pelajari gitu ya Sebab sering keluar muncul ini Pasti muncul ini Oke, baik Apa saja soal di kali ini yang akan kita bahas Kita akan lihat di pertemuan kali ini Saya sudah menyediakan sekitar 10 soal untuk teman-teman pelajari gitu ya Di prediksi UTBK dan SBMPTN tahun ini Oke, baik Yang pertama teman-teman Kita akan lihat soal yang pertama Kita langsung bahas aja Oke Di soal yang pertama Katanya disebutkan dalam rekayasa genetika Para ahli mengisolasi gen yang diinginkan Lalu menyisipkannya dengan bantuan apa Oke teman-teman Nah ini adalah soal yang berhubungan dengan bab sel yang digabungkan dengan rekayasa genetik Itu keluar munculnya 5 soal teman-teman Dua untuk selnya rekayasa genetiknya itu sekitar 3 soal Jadi lumayan Ini selalu keluar tiap tahun Teman-teman pelajari gitu ya Oke, pelajari video ini Pelajari video yang sebelumnya saya buat Ini mengenai bahas tuntas sel dengan rekayasa genetik gitu ya Nah di dalam rekayasa genetik ini teman-teman Para ahli itu dia menginsolasi gen yang diinginkan untuk diperbanyak tentunya Nah perlu faktor Perlu pembawa Siapa pembawanya Menyisipkannya pada apa Bakterinya kemarin sudah dibahas Yaitu bakteri Esterisia coli Nah sekarang adalah faktornya yang diminta Oke ya Baik Kita akan bahas Nah di dalam rekayasa genetik Teman-teman nanti peran dari adanya rekayasa genetik itu dia memindahkan gen yang kita inginkan gitu ya Dari satu mahluk hidup yang bukan bakteri gitu ya Yang bukan bakteri itu misalkan Gen yang kita inginkan adalah gen insulin misalkan di dalam manusia Nanti disisipkan kemana? Ke bakteri gitu ya Untuk apa? Nanti bakteri memperbanyak diri ketika membelah Maka seiring dengan bakteri itu membelah Gen yang kita inginkan juga jadi ikut membelah Jadi banyak gitu ya Oke Nah Pembinaan gen yang kita inginkan itu dia Apa namanya Melibatkan dua enzim yang sangat berperan penting di dalam proses penyisipannya Yang pertama ada yang disebut sebagai restriksi endonekliase Teman-teman restriksi endonekliase Yaitu enzim yang berperan memotong vektor gitu ya Vektornya dipotong untuk digabungkan dengan gen yang kita inginkan Nah vektornya apa? Yaitu vektornya adalah plasmid yang berada pada tubuh bakteri Plasmid itu adalah gen sirkuler Gen gen bulat yang berada pada bakteri Gitu ya Sudah saya bahas di video sebelumnya Teman-teman bisa perhatikan di video sebelumnya ya Nah nanti vektor plasmid ini sebagai faktor itu dia dipotong dulu oleh enzim restriksi endonekliase Lalu dia terbuka Lalu digabungkan dengan gen yang kita inginkan Nah nanti direkatkannya oleh enzim yang kedua Namanya ligase Akibatnya gen yang berbeda ini jadi bergabung Gitu ya Jadi melibatkan dua enzim restriksi memotong Ligase menyambungkan Gitu ya Nah jadi siapa vektornya? Vektornya itu adalah plasmid atau DNA membulat pada bakteri Gitu ya Dia DNA non-kromosom atau DNA ekstra kromosomal Gitu ya Yang terdapat di sitoplasma Kenapa ekstra kromosomal? Sebab bakteri itu memiliki dua DNA Satu DNA nukleoid yang tersebar di dalam sitoplasma Gitu ya yang terurai Ada DNA yang membulat yang terpisah Namanya plasmid Gitu ya Seperti itu Jadi jawabannya adalah yang E Plasmid Sebagai vektornya ya Oke baik itu dia soal yang pertama Oke soal yang kedua Ini dia soal yang kedua Oke di soal yang kedua ini teman-teman Bisa perhatikan katanya enzim yang digunakan untuk memotong Nah yang tadi sudah bahas gitu ya Gen asing di dalam plasmid Yang akan digunakan di dalam rekayasa genetik Satu gen yang menyambung namanya ligase Sedangkan yang memotong Tadi sudah dibahas gitu ya Yang memotong itu adalah enzim yang kita sebut sebagai restriksi endonuklease Ini sudah dibahas lah ya yang 5 Di video pertama sudah saya bahas tentang prediksi mengenai enzim ini Nah sekarang ternyata keluar lagi gitu ya Dan seperti itu teman-teman Jadi tahun yang kemarin keluar ligase Bisa jadi tahun depan yang ini kita keluarnya mungkin restriksi endonuklease Selalu bergantian gitu ya Kalau tidak ligase yaitu endonuklease Seperti itu teman-teman gitu ya Itu dia enzimnya yang berperan dalam memotong Untuk nanti menggabungkan dengan DNA yang kita inginkan Ini sudah kita bahas yang ini Oke selanjutnya berarti jawabannya ini sudah ketahuan Namanya adalah endonuklease restriksi atau restriksi endonuklease Sedangkan ligase adalah enzim penyambungnya Gitu ya Oke soal nomor yang ketiga Ini dia soal yang ketiga teman-teman bisa perhatikan Di soal nomor tiga ini katanya disebutkan Pernyataan yang tepat berkaitan dengan perbedaan antara gimnos dengan angios Nah soal ini teman-teman Ini yang sering keluar dua soal mengenai struktur dan fungsi dari tumbuhan Tumbuhannya itu bisa jadi brio pita, peterido pita, boleh gimnos perme, dan angios perme Nah itu teman-teman yang sering keluar bergantian Brio pita, kalau tidak brio peterido Kalau tidak dia gimnos Kalau tidak gimnos, angios Itu selalu bergantian tiap tahun keluar satu Keluar satu Satu lagi adalah struktur dan fungsi hewan Oke siap, kita bahas Berikut ini merupakan tabel perbedaannya nih teman-teman Antara gimnos dengan angios Jadi kalau diminta terkait perbedaan Ini sudah saya siapkan gitu ya Nah perbedaannya yang pertama dari bijinya Kalau gimnos perme Itu dia tidak ditutupi oleh daun buah Akibatnya sering disebut sebagai Tumbuhan berbiji terbuka Gitu ya Sedangkan angios perme Bijinya itu ditutupi oleh daun buah Makanya disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup Gitu ya Nah dari perakaran sendiri teman-teman Kalau gimnos perme itu dia seluruhnya tunggang Jadi keluar primer Lalu dia bercabang-cabang Jadi sekunder, tersir, dan yang lain-lain Sedangkan angios perme Dikarenakan ada dua kelompok Yaitu dikotil dan monokotil Di kotilnya sendiri dia tunggang Sedangkan monokotilnya sendiri dia serabut Makanya ada dua jenis Gitu ya Sebab ada dua kelompok pada angios perme Dikotil dan monokotil Pembuahannya Kalau pembuahan Nah kalau gimnos perme Satu kali antara sperma dengan opum bergabung Makanya disebut sebagai pembuahan tunggal Sedangkan pada angios perme Kenapa disebut pembuahan ganda Sebab terjadi dua kali pembuahan Sperma satu bergabung dengan sel telur Gitu ya Jadi embryo Terus sperma yang kedua Dia bergabung dengan IKLS Dengan inti kandung lembaga sekunder Menjadi endosperm Cadangan makanan Bagi embryo yang sedang tumbuh Gitu ya Dua kali pembuahan Makanya pembuahan ganda disebutnya Terus alat reproduksinya Nah kalau gimnos perme Tidak menggunakan bunga Namanya itu adalah strobilus Sedangkan angios perme itu adalah Alat perkembang biakanya itu berupa bunga Gitu ya Jadi teman-teman Perbedaan yang tepat itu adalah yang C Pada gimnos perme Bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah Atau tidak dilindungi oleh karpel Gitu ya Itu dia yang betul Yang lainnya salah Oke baik Soal selanjutnya Yaitu soal nomor yang keempat Ini dia Di soal yang keempat teman-teman Pernyataan yang tepat katanya Terkait perbedaan Briopita dan Pateridopita Nah sengaja saya simpan Sebab kalau ditumbuhan itu Kalau tidak keluar yang tadi Maka yang keluar yang ini Teman-teman Jadi dua-duanya saya perlihatkan Sama teman-teman Gitu ya untuk dipelajari Oke sekarang Yang Briopita dan Pateridopita Ini dia tabel perbedaannya Teman-teman Nah berbicaranya Briopita Maka dengan Pateridopita itu Bisa kita bedakan Dalam hal bentuk tubuh Kalau Briopita Dia peralihan Antara talus dengan kormus Jadi masih peralihan Sebab antara akar Batang dengan daunnya Itu pada Briopita Memang belum sejati Gitu ya Belum sempurna Makanya ada yang menganggap Bahwa Briopita masih talus Gitu ya Ada juga yang menganggap Dia peralihan Baru mau Gitu ya Antara talus dengan kormus Dia ada di tengah-tengah Terus sedangkan Pateridopita Dia sudah kormus Kormus itu Dia sudah dapat dibedakan Antara akar Batang Daun yang mana Gitu ya Sudah sejati Gitu Sedangkan Yang kedua Ketika kita lihat Dari pembuluh angkut Pembuluh angkut itu Berbicara Silem dan Ploem Nah Briopita Itu dia tidak memiliki Silem Ploem Lalu yang berperan Mengangkut air Yang berperan Mengedarkan makanan Yaitu jaringan Parenkim Kalau pada Briopita Gitu ya Sedangkan pada Pateridopita Sudah memiliki Yang disebut sebagai Silem Yang disebut sebagai Ploem Ada Gitu ya Terus Disini adalah Tumbuhan dominannya Nah Kalau pada Briopita Generasi dominannya Itu ada pada Generasi gametopit Dimana Generasinya itu Penghasil gamet Artinya Tumbuhan Briopita itu Dia Dalam Generasi Gametopit Gitu ya Jadi tumbuhannya itu Adalah fase gametopit Yang paling dominannya Jadi yang kita lihatnya Tumbuhan itu Itu fase gametopit Kalau pada Briopita Penghasil gamet Sedangkan pada Pateridopita Tumbuhan paku Yang kita lihatnya itu Adalah Tumbuhan pakunya itu Disebut sebagai Generasi sporopit Dominannya itu Jadi tumbuhan pakunya itu Adalah fase penghasil spora Gitu ya Dan dia diploid Gitu Sedangkan pada Briopita Dia haploid Gitu ya Nah Itu dia bedanya Gitu ya Dominannya gametopit Padahal pada Briopita Kalau pada Pateridopita Adalah sporopit Jadi jawabannya Adalah Pateridopita Memiliki fase dominan Sporopit Gitu ya Itu dia berkenaan Dengan Tumbuhan Baik Soal nomor 5 Ini dia Soal nomor 5 Nah di soal nomor 5 Teman-teman Katanya Pembuahan ganda Pada tumbuhan Angiosperme Ini diminta Pembuahannya Ciri dari Angiospermenya Teman-teman Akan menghasilkan Embryo Dan endosperm Tadi sudah dibahas Kita di nomor 1 Ya Oke Embryo dihasilkan Dari Peleburan Bagian bernomor berapa Oke Kita akan Tuliskan dulu Bagian-bagian Keseluruhannya Ini ya Oke Ini konsepnya Teman-teman Kenapa disebut Pembuahan ganda Maka Pembuahan ganda itu Terjadi 2 kali Fertilisasi Ada yang membentuk Embryo Ada yang membentuk Endosperm Nah Nomor 1 Itu dia Yang ini namanya Sel generatif yang kedua Atau sperma 2 Yang kedua ini Disebut sebagai Sel generatif yang pertama Atau sperma 1 Gitu ya Yang ini Nomor 3 itu Dia disebut sebagai Sel pegetatif Yang berperan Dia sebagai guide Yang mengarahkan Membuat jalur Sampai ke bawah sini Ke lubang opulum Gitu ya Nanti dibuat saluran Kesini Oke Sedangkan nomor 4 Di sini Di daerah opariumnya itu Nomor 4 Nanti ada yang disebut Sebagai sel antipoda Gitu ya Ini dia Nomor 4 Ada 3 sel antipoda Masing-masingnya N Haploid Oke Dia perannya Yang ini Dia memberikan nutrisi Bagi dirinya Bagi seluruh sel Yang ada di sini Nomor 5 Ini dia Inti kandung lembaga sekunder IKLS Dia awalnya Ada 2 sel Lalu melebur Jadi 1 Makanya dia jadi 2N Ini diploid Gitu ya Inti kandung lembaga sekunder itu Sedangkan Nomor 6 Dan nomor Apa namanya 8 Ini sama 6 dengan 8 Sel pengiring Itu ya Namanya sel sinergid Dia berperan melindungi Sel yang di tengahnya Siapa itu Nomor 7 Sel telur Nah Disebut Pembuahan ganda Yang pertama Nomor 2 Sperma pertama Sperma akan bergabung Dengan nomor 7 Yaitu dengan opung Jadi embryo Satu Nah Yang kedua adalah Sperma yang kedua Atau kita sebut sebagai Inti generatif yang kedua Akan bergabung dengan IKLS Dengan nomor 5 Jadi apa? Jadi endosperm Gitu ya Jadi jawabannya Diminta embryo Berarti kalau embryo adalah Nomor 2 Dan nomor 7 Kalau diminta endosperm Nomor 1 Dan nomor 5 Gitu ya Oke Itu dia Teman-teman Jawabannya Adalah D Oke Baik Kita lanjutkan Soal nomor Yang ke 6 Oke Di soal nomor 6 ini Kita bisa perhatikan Teman-teman Kita akan lihat Ini dia Ini dia Badan dikotom Soalnya itu Dia bentuknya seperti ini Kalau tadi Penjelasan badan dikotom Itu ya Kalau kemarin kita buat Soalnya itu Dalam bentuk penjelasan Badan dikotom Kalau yang ini Aplikasinya nih Badan dikotom Atau kunci identifikasi Suatu kunci identifikasi Disajikan sebagai berikut Katanya Ini dia Ada IA IB Gitu ya Ini ciri-ciri yang dimilikinya Tubuh tidak terbagi Menjadi kepala Dan ya Katanya ada juga Ada juga Tiap ruas Terdapat Satu pasang kaki 3B Badan gilik Beruas-ruas Pada tiap ruas Terdapat Dua pasang kaki Nah Ada yang begini Ciri-cirinya Nomor 1 Sampai nomor 7 Kira-kiranya Katanya yang didapatkan Itu seperti ini Kira-kira itu Urutan hewan-hewan Apa ya Katanya begitu Itu yang dimintanya Oke Ini hasil dari Orang Mengelompokkan Kunci identifikasi Suatu makhluk hidup Baik Kita simpan Nah Pada gambar di samping Atau soal di samping Teman-teman Kunci dikotom Ini adalah Termasuk ke dalam Film yang sedang dibicarakan Nomor 1 Dan nomor 7 itu Dia sedang berbicara Film artropoda Teman-teman ya Nah Film artropoda Dia merupakan Kelompok hewan Invertebrata Tentu teman-teman Sudah tahu Dia invertebrata Memiliki ciri khas Ada yang disini Banyak Salah satunya adalah Kaki beruas-ruas Anggota filmnya itu Kan banyak ya Ada yang termasuk Kedalam krustase Ada yang termasuk Kedalam miryapoda Krustase itu Dia udang Terus ada miryapoda Miryapoda itu Ada diplopoda Ada cilopoda Ada kelabang Ada kaki seribu Terus ada Insekta Ini dia Kelompok dari serangga Terus Ada aragnida Ini dia Contohnya laba-laba Itu dia Film-film Atau Apa namanya Kelas-kelas Yang termasuk Kedalam Artropoda Oke Baik Nah berdasarkan Soal Kunci dikotom ini Teman-teman Dia Menyebutkan Ini ciri yang ada Disini Yang kalau kita pilihkan Berdasarkan Kepiting 1 C 2 A Nah ini salah Kelabang Terus Dicarikan ke sini Sebab Kepiting Kelabang Laba-laba Kaki seribu Lebah itu Dia termasuk Kedalam Artropoda Termasuk ciri 1-7 Nah sekarang Kita cari Masing-masing organisme itu Sesuai dengan ciri masing-masingnya Maka yang tepat itu Satu Yang A ini dia salah Ini bukan ciri-ciri Kepiting Terus ini juga salah Bukan kelabang Terus Yang ini juga Dia bukan kaki seribu Yang ini juga Bukan lebah Salah ya Jadi yang diminta Yang betul itu Adalah Aragnida Yang C Ini Laba-laba itu Dia aragnida Dimana Tubuh terbagi Menjadi sepalotorak Dan perut Berarti 1 C Itu bisa Kita betulkan Terus 4 pasang kaki Berarti 4 pasang kaki itu Dia 2A Kita bisa betulkan Alat reproduksi Peru-peru buku Disini gak ada Memiliki organ Kelisera Dan pedepalpus Itu ya Itu ciri tambahan Yang dimiliki Aragnida Jadi jawabannya adalah Laba-laba Seperti itu Ini soal yang Dalam bentuk Aplikasi dari Kunci dikotom Seperti ini Oke Baik Soal selanjutnya Adalah soal Nomor Ketujuh Ini dia Soal nomor 7 Teman-teman Bisa perhatikan Perhatikan pernyataan Di bawah ini Katanya Terjadi Disitoplasma Tahap awal Respirasi Aero Ini gampang ya Dan Maupun Anaerob Katanya Tiap tahapan Melibatkan Enzim ADP Dan ATP Berperan pada Pembindahan Fosfat Dari gugus 1 Ke molekul lain Oke Nah Glikolisis Merupakan Serangkaian reaksi Pengubahan Molekul glukosa Menjadi asam Pirupa Betul Dengan menghasilkan NADH Sebanyak 2 ATP Sebanyak 2 Juga Oke Pernyataan di atas Yang tepat Menjelaskan Tentang glikolisis Oke Mana Ini proses glikolisis Oke Baik Diminta ciri-ciri glikolisis Metabolisme Teman-teman Ini babnya Keluar 2 soal Tiap tahun Keluar Baik Berbicaranya glikolisis Dia merupakan Tahap awal Betul Tahap awal apa Bisa berbicara Dikarenakan Pemecahan glukosa Subsrat yang dipecahnya Adalah glukosa Kalau glikolisis Maka Dia bisa secara Aero Dia bisa secara Anaero Gitu ya Glikolisis itu Berarti Nomor yang Apa ini Yang nomor 2 Berarti kita bisa betulkan ya Oke Produknya Produk glikolisis itu Dia Menghasilkan 2 asam Pirupat Teman-teman Dapat Memasuki Jalur respirasi Aero Teman-teman Kalau Aero Menggunakan oksigen Maka hasil akhirnya Itu ada Asam Pirupat Gitu ya Nah Pada jalur anaerob Nanti jika tidak ada oksigen Nanti Sebagai akseptor elektronnya Nanti Asam Pirupatnya itu Tidak terbentuk Gitu ya Kalau anaerob itu Dari glukosainya itu Sampai misalkan Di tubuh kita Jadi asam laktat Gitu ya Tapi kalau dia menggunakan oksigen Glukosainya itu Dia sempurna Sampai ke asam Pirupat Gitu ya Itu cirinya Jadi bisa aero Anaerob Nah Glikolisis Dia terjadi di mana Terjadi di sitoplasma Oke Tiap tahapannya Benar Dia melibatkan enzim Sebab proses pemecahannya Glukosa Menjadi glukosa 6-phosphat Butuh enzim Glukosa 6-phosphat Jadi fructosa 6-phosphat Butuh enzim Fructosa 6-phosphat Jadi fructosa 1,6-phosphat Juga butuh enzim Sampai terbentuk asam Pirupat Dia membutuhkan enzim Di dalam prosesnya Gitu ya Oke Berarti nomor 1 betul Nomor 3 juga betul Melibatkan enzim Sekarang yang keempat ADP dan ATP Berperan dalam transfer Pospat Dari satu molekul Ke molekul yang lainnya Benar Sebab di glikolisis itu Dia ada Pase investasi Ada pase Keuntungannya Ngambil untungnya Jadi ada pase Ngutang ATP Ada pase Dia menghasilkan banyak ATP Dan membayar utangnya Gitu ya Di dalam proses Pembentukan ATP Jadi ada pemakaian ATP Ada pembentukan ATP Melibatkan apa? Melibatkan ADP Dan melibatkan ATP Tentunya ya Berarti jawaban yang tepat adalah Semuanya benar Itu dia ciri dari glikolisis Gitu ya Oke Nomor selanjutnya Yaitu Nomor ke 8 Kita akan lihat Nomor 8 teman-teman Ini dia nomor 8 Di soal nomor 8 Teman-teman Ini tentang hukum Mendel Juga keluarnya Dua soal Teman-teman Peta silsilah Di bawah ini Mengenai sifat buta warna Yang terpaut Chromosome X Kalau video sebelumnya Saya membahas Apa namanya Hukum Mendel ini Berkenaan dengan Buta warna Yang tidak memakai Peta silsilah Atau pedigree Nah kalau di soal ini Ternyata Ada yang keluar Menggunakan silsilah Nah teman-teman pun Harus bisa Gitu ya Nomor 1 Kotak itu Pasti untuk jenis Kelamin jantan Atau laki-laki Teman-teman Sedangkan yang bulat Adalah untuk jenis Kelamin wanita Ingat-ingat ya Pasti bulat Untuk wanita Kotak itu dia Untuk laki-laki Oke Baik Jika C Katanya Mengendalikan Penglihatan normal Sedangkan C Kecil Untuk buta warna Oke Maka orang yang punya Genetik karier C besar C kecil Nomor berapa Baik Ini mah gampang Berarti diantara Kalau tidak Nomor 2 Atau nomor 4 Kenapa Sebab karier itu Hanya dimiliki oleh Perempuan Atau oleh wanita Nah sekarang kita akan Identifikasi nomor 2 Nomor 4 Atau bahkan kita Identifikasi lah Seluruhnya 1 dan Sampai 6 Oke Baik Ini dia teman-teman Yang memiliki Genotip C besar C kecil Sebetulnya mah Sudah kejawab Kariernya itu ada disini Gitu ya Sebab yang biru Ini dia laki-laki Buta warna Ini laki-laki Buta warna itu kan X C kecil Y C X nya itu Pasti dari ibu Y nya dari ayah Nah ini karier Udah ketahuan Begitu ya Oke Gak apa-apalah Kita akan persilangkan Kita coba silangkan Nih Katanya Dikarenakan soalnya Ini dia biru Laki-laki buta warna Maka cara menulisnya begini Ini perempuan nomor 2 Kita tidak tahu Menghasilkan warna ungu Dan warna Orange Berarti ini dua-duanya normal Kalau dua-duanya normal Berarti ibunya normal Gitu ya Kita kawinkan begini Maka ini dua pangkat 2 Ada dua pangkat 1 Turunkan dua hurufnya X C Sama Y Ini dua pangkat 0 Turunkan satu huruf Lalu silangkan Ini silangkan dengan yang ini Yang ini silangkan dengan yang ini Maka hasilnya yang ini Didapatkan perempuan karier Didapatkan laki-laki normal Nah ini dia Perempuan karier Berarti yang ini Laki-laki normal Berarti yang ini Gitu ya Udah ketahuan Nomor 4 karier Gak apa-apa 3 dan 6 Kita cek lah Gitu ya Maka hasil anaknya itu kan Ada yang perempuan karier Gitu ya Nah nanti kalau kita coba Apa Kawin lagi Katanya dengan nomor 3 Nomor 3 laki-lakinya normal Berarti begini Ini nomor 3 Maka anaknya adalah Ini dia akan menghasilkan 4 anak Yang ini dia Perempuan normal Perempuan normal karier Laki-laki dia normal Laki-laki dia buta warna Nah laki-laki ini dia biru Berarti dia buta warna Yang ini ya X C kecil Y Gitu Jadi jawabannya adalah Nomor 4 Gampang Bisa ya Oke baik Itu dia nomor 8 Tentang peta silsilah Terus selanjutnya Kita masuk ke Nomor 9 Baik Di nomor 9 Teman-teman bisa diperhatikan Katanya radiasi sinargama Nah ini dia mutasi Mutasi juga Teman-teman sering keluar Satu soal Satu sampai dua soal Di setiap tahunnya Oke Dan bervariasi bentuk Dari mutasi Nah paling unik nih Bab mutasi dia Soalnya itu selalu berbeda-beda Tiap tahun Ini unik sekali Nah radiasi sinargama Yang berenergi tinggi Dapat menyebabkan mutasi Katanya pada molekul DNA Dengan cara Oke kita akan bahas Dengan cara apa Kita bahas dulu ya Sinar gamanya Teman-teman Perlu diketahui bahwa Sinar gamma Dia itu merupakan Salah satu jenis gelombang Elektromagnetik Tentunya gitu ya Yang memiliki Panjang gelombangnya itu Dia terpendek Hingga memiliki Frekuensi yang sangat tinggi Gitu ya Itu dia sinargama Nah sinargama sendiri Dia dapat dihasilkan Dari inti atom Yang tidak stabil Teman-teman Atau kita sebut sebagai Zat radioaktif Jadi sinargama itu Bisa dihasilkan Dari zat radioaktif Dari situ ya Oke Ada pun pemanfaatan sinargama Teman-teman Misalkan dalam bidang Industri makanan Gitu ya Misalkan dia menembakkan gelombang Pada bakteri Gitu ya Sehingga si bakterinya ini Dia mengalami kerusakan Pada DNA-nya Setelah bakteri rusak DNA-nya Sehingga bakteri tersebut Tidak dapat melakukan Serangkaian kegiatan Sintesis protein Nah Kerusakan pada bakteri itu Nanti dimanfaatkan DNA yang rusaknya ini Karena sinargama tadi Nanti dia akan memutuskan Ikatan pospo di ester Gitu ya Dan ikatan hidrogen Pada DNA Nah Pospo di ester ini Dia merupakan Ikatan atregula pentosa Dengan pospat Teman-teman Sedangkan ikatan hidrogen Itu dia Apa namanya Ikatan antara Sesama Basa nitrogen Nah kalau sudah putus Nanti kita dimanfaatkan Dalam industri makanan Terhadap Supaya Apa namanya Makanan tersebut Tidak Dihidupi Atau tidak Dikerumuni Oleh Kehidupan bakteri Nah salah satunya Itu bisa Menggunakan Sinar Gama ini Jadi bakterinya Bisa hancur Bisa mati Nah seperti itu Jadi Jawabannya itu adalah Menyebabkan mutasi Pada rangkaian DNA Pada bakteri Salah satunya Kenapa bermutasi Sebab Sinar Gama ini Teman-teman Kenapa bisa Memutasikan rantai DNA Pada bakteri Khususnya Sebab dia Memutuskan Ikatan pospo di ester Ini dia Itu ya Memutuskan Ikatan pospo di ester Yang mengakibatkan Apa? Rangkaian susunan Basa nitrogen Pada DNA Akan berubah Kalau sudah berubah Berarti bermutasi Dia Gitu ya Nah itu dia Pemutasan ikatan Pospo di ester Gitu Ini yang berbahayanya Oke nomor 9 Jawabannya adalah Yang D Seperti itu Terus Yang terakhir Soal yang terakhir itu Kita akan lihat Oh maaf Belum selesai kesini Oke Ini dia Soal yang terakhir Nomor 10 ya Pernyataan yang benar Katanya Tentang Teori Darwin Dan Lamak Berarti ini Bab yang termasuk Kedalam evolusi Teman-teman Evolusi itu Dua soal Teman-teman yang keluarnya Oke Mana yang paling benar Pernyataan Darwin Dengan Lamak Pernyataan mengenai Konsep dari evolusi Ini teoritisnya Teman-teman Kalau berbicaranya Evolusi Menurut Lamak Nih Saya sebutkan Bahwa Lamak Berpendapat Bahwa dulu Itu ada Jerapah itu Dia dulu itu Leher jerapah itu Semuanya pendek Gitu ya Kata siapa? Kata Lamak Jerapah itu Lehernya semuanya pendek Nah sekarang Ditemukan kenapa Lehernya jadi panjang Pada jerapah itu Kata Lamak Jerapah yang leher panjang itu Dia beradaptasi Terhadap Makanan yang saat itu Terus makin tinggi Lama-kelamaan Leher jerapahnya itu Semakin panjang Menggapai makanan yang tinggi Sifat jerapah yang Berleher panjang itu Dikarenakan sudah Beradaptasi terhadap lingkungan Maka dia otomatis Diturunkan pada Generasinya Gitu Kata Lamak Artinya Lingkungan Mempengaruhi Aktifitas perubahan Gen pada organisme Gitu ya Sedangkan Kata Darwin Tidak begitu Dulu Jerapah itu Ada dua jenis Ada jerapah Berleher panjang Ada jerapah Berleher pendek Gitu ya Ada yang panjang Ada yang pendek Dia hidup bersama-sama Namun Dikarenakan Di dalam populasi itu Tumbuhan makin tinggi Makin tinggi Makin tinggi Akibatnya Jerapah yang berleher pendek Kata Darwin Dia tidak bisa Menggapai Tumbuhan yang makin tinggi itu Akibatnya apa? Akibatnya Jerapah yang berleher panjang Dia mampu Bertahan hidup Mendominasi pada Populasi Sedangkan Jerapah yang berleher pendek Dia tidak Mampu bertahan Terhadap Kondisi lingkungan Sekitarnya Sebab Makanannya Makin tinggi Dia tidak bisa Menggapai itu Akibatnya Dia punah Atau terseleksi Kata Darwin Seperti itu Gitu ya Itu konsep Lamak dengan Darwin Baik Maka yang benar adalah Yang A Konsep Lamak berpendapat Bahwa dulu Jerapah berleher pendek Katanya semuanya Tetapi Karena tumbuhan Semakin tinggi Leher jerapah Panjang Terusnya Menggapai makanan Lalu dia diwariskan Pada keturunannya Itu menurut Lamak Sedangkan BCDE Itu pernyataannya Salah Tidak seperti yang Saya jelaskan Di materi Konsep 1 ini Silahkan teman-teman Bisa pelajari Yang ini Itu dia Jawaban Soal nomor 10 Yang terakhir Sudah beres Ini yang nomor 10 tadi ya Sudah beres Yang terakhir Saya ucapkan Terima kasih Jadi teman-teman Silahkan Kami sudah membuatkan Soal-soal prediksi Yang sering keluar Untuk persiapan UTBK Dan ujian mandiri Di channel Youtube kami Silahkan bisa berkunjung Di sana ada Prediksi-prediksi Soal mengenai UTBK ini Mudah-mudahan Teman-teman Bisa memanfaatkannya Sebab soal Yang prediksi Yang saya buat Itu adalah Sering keluar Tiap tahun Selalu begitu Variasinya Babnya itu-itu terus Jadi mohon Dipelajari Nah itu saja Yang bisa disampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh